Halo viewers, oke jadi sudah lumayan lama ya saya nggak bikin video and so pada kesempatan kali ini ya saya bakal membuat sedikit video unboxing ya teman-temannya oke jadi sekarang disini udah ada paketnya, saya akan buka dulu oke sudah kosong nah ini adalah marna coffee dripper jadi kalau teman-teman pernah lihat dripper ini mungkin ya udah tahu ready to dripper oke kita lihat disini ada tulisan this washer safe not microwave safe oke disini ada tulisan jepang saya kurang mengerti mungkin teman-teman ada yang bisa bahasa jepang oke disini ada tulisan sunshine state espresso dan yang lainnya tidak tahu lagi oke disini terlihat ya teman-teman ya disini ada titik satu ini sepertinya lubang dripnya dan disini ada ripsnya yang rapi juga oke mungkin kita langsung buka aja oke oke number one kita dapat oh nothing oke disini ada tulisan juga hmm oh saya juga tidak mengerti karena ini adalah tulisan jepang oke mungkin ada yang bisa translate bisa dicantumkan di kolom komentar oke inilah drippernya kita mendapatkan card disini udah kosong disini ada tulisan lagi oke ini adalah buku panduannya mungkin ya teman-teman ya oke jadi dari sini mungkin teman-teman bisa lihat ini original made in jepang oke karena tidak ada translate disini ada panduan resepnya oke kita akan simpan kita singkirkan dulu kotaknya oke kita tabis sini aja nah kita fokus ke drippernya oke dari segi bentuk dari atas nih ini tidak bulat sedikit lonjong tapi untuk dalamnya ini bulat cuma disini ada sedikit hmm apa ya rips mungkin ya yang lebih dan disini ada garis gitu oke jadi dengar-dengar kalau menggunakan dripper ini kita tidak perlu melipat lagi samping paper filter V60 dan kita lihat di lubang bawahnya ini tidak ada oke jadi lubangnya ini cuma dua oke dan disini kelihatannya misalnya kita tetes air dari atas dia kebawah dia akan mentok disini dulu dan dia akan naik sedikit nah jadi airnya itu baru netes jadi dia nggak langsung dari sini langsung pelong kebawah jadi ini kayaknya lebih ke slow drip sih karena ini lubangnya juga kecil oke disini mungkin ada lubang ya ada segitiga gini jadi kalau misalnya kita taruh di dripper dia masih ada sirkulasi gitu untuk hawa panas mungkin seperti itu dan disini ada tulisan oke oke this is marna dripper ini ada tulisannya ya original marna dripper oke mungkin kita bakal tes aja ya kita bakal cobain disini ya juga ada hmm mungkin ini semacam ya semacam dudukan lah ya 4 sisi untuk ditaruh dudukan seperti itu oke mungkin kita bakal langsung cobain aja ya temen-temen ya oke stay tune on this video oke jadi temen-temen bisa lihat disini paper filter tanpa dilipat cukup kita buka seperti ini kita ratakan hingga bawah nah jadi kurang lebih seperti ini caranya oke pas bukan temen-temen bisa lihat oke kita coba flashing dulu saya pribadi sih biasanya saya tidak melakukan flashing karena disini kan saya cuma ingin mereview dengan maksimal jadi misalnya di flashing itu gimana kalau nggak itu gimana kalau nggak ya kayak tadi bentuknya oke kita masukin dulu kopinya disini saya menggunakan kopi mekar wangi ini prosesnya honey ya oke disini mungkin kualitas videonya agak jelek karena lampu saya rusak jadi saya pakai yang satu lagi ditambah kamera saya tidak terlalu bagus oke jadi saya memakai 15 gram dan disini mungkin tadi ada yah kurang 1 gram tidak apa-apa kita mulai ngebru nah disini terlihat yah sorry nah berhubung jadi saya lihat tadi kan bawahnya itu kita udah lihat lubang ini drippernya yah mungkin dengan itu kelihatan seperti flow airnya itu lambat tapi sebenarnya tidak juga disini teman-teman bisa lihat flow airnya ini juga lumayan cepat jadi karena tadi saya pikir akan lama jadi princessnya saya kasarin rupanya tidak tidak nah jadi mungkin ini untuk brewing nya bentuk drippernya kurang lebih seperti V60 sama namun tak serupa serupa namun tak sama oke kurang lebih seperti itulah yah nah jadi nggak lama juga sih airnya bisa dikatakan cepat juga nah ini kembali ke nanti hasil brewing gimana rasanya apakah akan manis memunculkan rasa sweetness atau SDT yang tinggi ini akan sangat berpengaruh nah kalau teman-teman lihat dari sini sih sebenarnya hmm water flow nya lumayan yah lumayan kenceng juga yah jadi ini brewing fast lah istilahnya brewing cepat juga tapi bisa dikata ini lumayan sih sepertinya yah kayaknya brewing pakai ini juga enak sih oke selesai kita tinggal tunggu sebentar lagi ini jadi jujur saja saya sedang browsing-browsing aja gitu ya lagi browsing ketemu dripper ini yah saya juga gak tahu ada dripper seperti ini kebetulan saya ketemu store yang memang sellernya suka jual dripper-dripper unik gitu oke oke jadi teman-teman bisa lihat di sini hasilnya cukup clean yah oke bisa dilihat di sini kopinya clean manisnya juga dapet kita coba dulu kita coba dulu kita coba dulu 2 menit sekitar 20 detik 20 detik mungkin tadi yah ini juga menghasilkan kopi yang cukup intensi cukup strong walaupun grand size-nya teman-teman bisa lihat di sini ini lumayan kasar yah oke lumayan kasar tapi untuk flow airnya tadi juga gak lambat walaupun lubangnya cuma 2 seperti itu rupanya lambat yang cepat mungkin ini faktor dari paper filternya ini tidak dilipat kemungkinan bisa terjadi melalui situ tapi ini kopinya enak sih sweetnessnya juga dapet acidnya juga balance tidak terlalu over jadi kalau teman-teman misalnya mau nyari dripper ini saya akan tinggalin linknya di bawah deskripsi ya software itu aja sih kalau review dripper mah gak gak lama soalnya ya cuma ini aja ya jujur nih pertama kali sih saya lihat dripper ini ya dari ini mungkin yang bikinnya apa ya seperti mungkin kalau V60 kan biasa Hario nah kalau ini mungkin Marna Marna ini spesialis gak tau ini nama nama pabriknya atau nama drippernya ini tapi dari segi gambar sih bagus ini unik gambarnya kayak natural gitu kayak komik-komik gitu oke jadi mungkin sekian aja video kali ini ya untuk konten-konten juga baru ini sih iya selagi sibuk kerja juga waktu tidak banyak ya jadi berhubung PPKM yang kemarin yang baru diadakan akhir-akhir ini waktu luang di rumah aja itu mungkin cukup bertambah jadi untuk memaksimalkan saya akan coba bikin konten lagi seperti ini build quality nya juga oke plastiknya solid jadi disarankan kalau menggunakan plastik seperti ini walaupun food grade disarankan kalian berwing nya ya under 90 atau 90 90 pas 89 dengan suhu rendah karena ya ini plastik kalau kalian mau menggunakan suhu tinggi 95 98 bahkan hingga 100 disarankan menggunakan dripper yang berbahan keramik porcelain atau stainless ya demi kesehatan karena sekarang juga di luar sana tidak baik-baik saja virus dimana-mana jadi mungkin salah satu solusi kita yang menjaga kesehatan lebih peduli dengan hal-hal yang kita konsumsi terutama kita kan para-para pencinta dan penikmat kopi ini pasti gak jauh dari brewing ya kan oke see you on the next video mungkin di video selanjutnya saya akan membuat review-review lagi oke stay safe and stay healthy thank you for watching see you selamat menikmati